oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di hutan ya sepatnya masih di wilayah kampung bawakan gadu tentu kegiatannya seperti biasa saya mengikuti kegiatan Kang Hilman ya untuk mengambil madu hutan hari ini saya kebetulan tidak berdua kebetulan ada temannya Kang Hilman namanya Ayudi jadi beliau ini sama bawang madu odeng juga alamatnya dimana dari Cigaru katanya untuk tempatnya sekarang ini madu odengnya ada di pohon picung atau keluak kira-kira sekarang dimana ada kemungkinan 50% karena musim cuacanya lagi hujannya mungkin 50% jadi kalau misalkan hujan agak kurang jadi teman-teman kalau misalkan cuaca hujan biasanya produksi madunya itu berkurang berkurang paling kira-kira hampir di 50% mohon doanya mudah-mudahan proses pengambilan madu hutan ini diberikan kelancaran dan mudah-mudahan berisi juga ya teman-teman nanti supaya Kang Hilman sama Ayudi bisa membawa hasil ke rumahnya karena ini memang sudah menjadi salah satu mata pencaharian mungkin Ayah jadi mudah-mudahan mohon doa supaya proses ini memberikan kelancaran oke untuk teman-teman sebelum melanjutkan video ini jangan lupa teman-teman like video ini kemudian share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial lainnya setelah itu beri komentar yang positif dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya oke selamat menyaksikan ya video kami oke teman-teman dan sekarang Kang Hilmi sedang persiapan ya jadi yang dibakar itu dari sintung kelapa ya supaya nanti si odengnya ketika di kasih asap itu pada pergi kayak gitu no naik-naik ayo di ayo di untuk yang nanti naiknya itu ayo di mohon doa semoga diberi kelancarannya hari-akhir naik-naik serwa semua sekarang ayo di sedang persiapan di bawah untuk nanti Kang Yudi mau naik ke pohon picung ya atau kalau waktu ini dan di bawah mungkin nanti saya sama Kang Hyaman juga ada Kang Suryadi teman-teman kita sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan diberi kelancaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia selamat menikmati lemah madu kodeng ini dia sarang madunya agak sedikit berkurang faktor cacap mungkin selamat menikmati lumayan besar sarangnya ini dia salah satu lebah madu apis dorosata yang dihasilkan madu dari nekster pohon ini dia salah satu indukannya sedikit berkurang seperti ini Alhamdulillah Yogi sudah turun dan hasil mandunya lumayan kira-kira ada berapa kira setengah kilo ayat cuma arah sana di hura kalau misalkan sudah biasa sama teman-teman jadi tidak terlalu tegang ya sayang dihanap aja dihanap yang lauk alhamdulillah proses pengambilan madu adennya sudah selesai dan sekarang kita coba ambil ya si sarangnya lumayan nanti bisa buat pakan ikan nah teman-teman tuh di depan kita itu lagi diambil sarangnya sama si Kang Hilman tuh dan Hilman sekarang sedang menuju ke sini teman-teman nah teman-teman ini sarang mandu aden ya Alhamdulillah saya sudah kembali di rumah dan ini nanti mau dikasihkan ke ayam atau ikan jadi pakan oke sampai disini aja dulu video saya hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih